Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alim Karisma dari kelas TBI 2A Dengan NIM 206 151 021 Akan menceritakan kembali novel yang berjudul Anak Semua Bangsa Mingke kehilangan istrinya Annelis Melemab Pada bagian awal novel Sahabatnya Panji Darman atau Robert Jandappers Lah yang menemani analisis sampai azalnya di Belanda Banyak surat dikirimkan oleh Panji Darman untuk Mingke Dan mertuanya Nyai Ontosoro Selama waktu ini Mingke dan mertuanya saling mendukung Untuk melepas dari Dukasita Pandangan Mingke akan dunia dan bangsa-bangsa yang didalamnya Dipengaruhi oleh teman-teman yang kebanyakan orang Eropa Karena ia sendiri adalah lulusan HBS Ia sering berkirim surat dan bertukar pikiran dengan keluarga Della Croix Salah satu sahabatnya, Jane Marais adalah seorang seniman berkebangsaan Perancis Suatu hari ia meminta Mingke untuk menulis dalam bahasa Melayu Dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Mingke Mingke terkejut dan merasa terhina Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam bahasa Melayu Karena percakapan ini hubungannya dengan Marais menjadi dingin Hanya karena Maisaroh anak jin Mingke akhirnya mau berbaikan dengan jin Selanjutnya Mingke diminta Martin Nijman atasannya di SN Untuk memencarai Hau Ahso dalam bahasa Inggris Seorang aktivis dari China yang berusaha membangunkan bangsanya dari mimpi mereka Ia dapat melihat Jepang mulai menyamai kedudukannya Yakni negara-negara Eropa Tetapi betawa terkejutnya Mingke saat harian itu terbit Yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisan yang telah ia kerjakan Artikel tersebut berusia tuduhan pada Hau Ahso Yang mengatakan dirinya seorang pelarian Kejadian ini menyadarkan Mingke bahwa Eropa yang selama ini Yakung-agungkan tidak selamanya benar Eropa tidak lebih terhormat daripada kau sendiri Eropa lebih unggul hanya di bidang ilmu Kejadian ini menyadarkan Mingke bahwa Eropa yang selama ini Yakung-agungkan tidak selamanya benar Kalau mereka bisa disewa siapa saja yang bisa membayarnya Mengapa iblis takkan menyewanya juga Sepertinya semesta belum mengizinkan Mingke untuk tenang Karena setelah itu Homer, teman Jane Meris Mendukung apa yang telah Jane katakan sebelumnya Selama ini Homer telah menerjemahkan tulisan Mingke dalam bahasa Melayu Homer mengatakan bahwa Mingke tidak mengenal bangsanya sendiri Karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa Mingke tidak diterima Mingke tidak terima dikatai seperti itu Tapi ia tidak dapat membuktikan jebaliknya juga Homer mengatakan bahwa Mingke tidak mengenal bangsanya sendiri Karena masih jelimuti kesedihan Mingke dan Mama lalu memutuskan untuk berhibur ke Tulangan Sidoarjo Kampung Halaman Mama Mereka menginap di rumah Sastro Kasir Saudara Mama Mata Mingke menjadi terbuka atas kenyataan bangsanya Dulu Mama dijual untuk menikahi Tuan Azmin Statur Melema Kini Surati, anak Sastro Kasir terpaksa menikahi Tuan Azmin Statur Fleckenbeitz karena sejebakan orang Belanda itu Untungnya Surati sengaja menularkan cacar dari kampung sebelah pada Fleckenbeitz Jadilah Fleckenbeitz meninggal Dan Surati yang dulu jelita Kembali ke rumah dengan borok di wajahnya Mingke berjanji pada Trono Dongso Akan membantunya dengan jalan menuliskan penderitaannya Selain itu, ia juga menulis tentang Surati Tetapi saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Trono Dongso Nisman menolak Mingke putus asa Mutuskan melanjutkan tulisannya di Petawi Untuk menjadi dokter Selain itu, ia juga menulis tentang Surati Tetapi saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Trono Dongso Nisman menolak Di tengah perjalanan di laut Ia bertemu dengan Thir Har Yang menceramainya cara kerja dan tujuan penjajan Belanda di India Mingke hampir berkunjung ke Korak Ke kantor Koran Lokal di Semarang untuk menulis lagi Sayang Ia malah dijemput polisi Untuk kembali ke Wonokromo rumah Mama Mama mempunyai berita untuk Mingke Robert, anak yang lain telah meninggal karena sakit Dan ternyata mempunyai anak dengan salah satu gadis desa bernama Minem Anak itu dinamai Rono Mama menampung Minem Tapi pada akhirnya Minem pergi dan meninggalkan anak tersebut di Wonokromo Saat Mingke pulang, Mama harus berhadapan dengan anak resmi Tuan Asmin Satur Melema Misinyur Maurits Melema karena perebutan warisanlah analisis meninggal Dengan bantuan penjaga keamanan Mama, Darsam, Mingke, Jen Marais dan anaknya serta Komer Mama mempertahankan dirinya dan rumahnya Ya itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman, maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!